Intro Banyak yang tak menyadari ada sebuah misi aneh bahkan misi tak biasa yang diinstruksikan oleh seorang bojan hoda kepada anak muda bernama Ezra Walian. Intro Persib Bandung kembali membuat heboh publik sepak bola. Tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini lagi dan lagi kembali menunjukkan magisnya. Magis itu terjadi di stadion Segiri sama Rinda. Stadion yang musim ini digelari stadion paling angker di Liga 1. Bayangkan, hingga pekan ke-16, hanya Rans Nusantara satu-satunya tim yang berhasil mencuri poin. Itu pun hanya satu poin. Selebihnya Borneo FC selalu mampu mengalahkan tim mana saja yang datang ke markas mereka. Atas dasar itulah yang membuat akhirnya Persib Bandung pun diprediksi akan bernasib sama, yaitu pulang dengan tangan hampa. Benar saja, di bawah dukungan belasan ribu supporter, ditambah akselerasi winger dari Borneo FC yang begitu gesit, terlihat jelas Persib Bandung kalah kuat di babak pertama, hingga akhirnya mereka tertinggal 1-0 oleh gol Leo Guntara. Saat itu ada sedikit drama. Tim Maung Bandung disinggung oleh komentator terlambat masuk lapangan, yang hal itu jelas dikarenakan banyaknya instruksi Bojan Hodak untuk bagaimana caranya mengejar ketertinggalan. Tak banyak yang berubah saat itu. Hodak hanya melakukan satu pergantian pemain, yaitu menarik Beckham putra dan memasukkan Fretz butuhan. Pergantian Beckham ke Fretz memang terlihat cukup baik, namun hal itu tak berhasil membuat Persib menyamakan kedudukan. Malapetaka Persib muncul di menit 75. Mengapa kami mengatakan malapetaka? Ya, saat itu Rezaldi Hehanusa terduduk kram. Kondisi fisiknya yang kerap kali berada di bangku cadangan tak membuat Rezaldi mampu bermain full 90 menit. Sekali lagi mengapa kami katakan malapetaka? Karena di bench tak ada pemain yang berposisi sama untuk menggantikan Rezaldi. Persib memang dilema. Pemain dengan posisi fullback kiri yaitu Daisuke Sato dan Edo Febriansyah tengah dalam kondisi cedera. Dan pemain serba bisa mereka yaitu Rahmat Irianto pun tak bisa dimainkan karena hukuman akumulasi kartu. Bayangkan, pemain satu-satunya yang tersisa di posisi itu dan dia tak dapat melanjutkan pertandingan. Ditambah lagi tim ini dalam keadaan tertinggal. Sungguh saat itu mungkin yang ada di pikiran Hodak adalah ujian apalagi ini. Tapi disitulah kejeniusan pelatih ini diuji. Hodak memasukkan seorang Ezra Walian untuk menggantikan Rezaldi. Awalnya kita, bahkan komentator pun berpikir jika Fredselah yang ditempatkan menjadi fullback kiri kemudian Ezra menjadi winger kiri. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan kita semua. Ternyata Ezra lah yang ditempatkan mengisi pos Robby Darwish yaitu sebagai holding midfielder ataupun gelandang bertahan. Dan Robby menggantikan posisi Rezaldi sebagai fullback kiri. Bayangkan Ezra ini adalah striker murni yang sering dimainkan sebagai winger. Jika striker dipindah posisi menjadi winger, second striker, ataupun gelandang serang, mungkin hal itu sudah biasa. Namun ketika striker kemudian ditarik jauh ke belakang dan ditempatkan menjadi gelandang jangkar, sungguh itu jarang terjadi di sepak bola. Bahkan Ezra ini posisinya begitu dalam bahkan di belakang seorang Marklock. Dan apa yang Ezra lakukan di posisi barunya? Kita semua sepakat di babak pertama sektor terlemah Persib berada di posisi gelandang bertahan. Kondisi fisik Dedy Kusnandar yang tak begitu prima membuat pemain Borneo bisa begitu leluasa di sana. Bahkan beberapa kali melakukan syuting di area yang menjadi tanggung jawab seorang Dedy Kusnandar tersebut. Bahkan satu gol dari Borneo FC pun juga terjadi karena tidak ada satu pemain pun yang segera menutup Leo Guntara untuk melakukan syuting. Maka saat Ezra dimasukkan, lini tengah Persib menjadi hidup dan aliran bolanya cair. Yang menjadi kekhawatiran bagi supporter saat striker menjadi pemain bertahan yaitu apakah dia punya skill dalam bertahan. Maka inilah yang Ezra tunjukkan. Bahkan di beberapa momen, Ezra menunjukkan penampilan bagai seorang Gattuso. Sebuah karakter bermain keras dan Spartan yang mampu mengubah tim secara signifikan. Dan puncaknya tentu saja saat free kick seorang Ezra menjadi mimpi buruk bagi Borneo FC. Kencang, menukik sekaligus melengkung. Itulah yang membuat Agung Prasetyo tak mampu memprediksi bola tandukannya akan lari kemana. Kita tak hanya sekali dibuat terpukau atas olahan free kick dari Ezra. Melawan Dewa United pun, Ezra pernah menyelamatkan Persib dari kekalahan. Lewat akurasi tingkat tingginya dalam mengeksekusi free kick dan bahkan itu terjadi di injury time. Ya, pemain ini seperti menjadi senjata rahasianya Persib Bandung. Bojan Hodak tampaknya tahu betul bagaimana membuat peran Ezra menjadi begitu krusial dalam misinya membawa Persib finish di empat besar. Kita tentu masih ingat saat Persib berhadapan melawan Persikabu. Saat itu Ezra masuk sebagai pemain pengganti dan ia berhasil mencetak gol di menit akhir. Kemudian saat melawan Bayangkara FC, ia juga masuk sebagai pemain pengganti dan mampu memberikan asisnya kepada Ciro Alves, lagi-lagi itu terjadi di menit akhir. Yang paling menarik dari Ezra ini, dia adalah tipe pemain yang tak cepat puas. Lihat saja ekspresi pemain ini saat tendangannya gagal dihalau oleh Agung Prasetyo. Ia tak berlebihan merayakan gol. Ia hanya mengangkat tangannya, kemudian seperti mau bilang, ayo kita serang dan serbu lagi. Dan itu tak hanya terjadi sekali. Saat melawan Persikabu pun, Ezra yang menyadarkan David da Silva untuk segera mengakhiri selebrasinya dan bersiap untuk melakukan serangan berikutnya. Jelas pemain ini punya tekat yang kuat. Ezra seperti menunjukkan, jangankan kalah, seri pun dia tidak mau. Sebuah pertunjukan mentalitas yang menurut kami perlu dicontoh oleh pemain lainnya. Karena Persikabu di musim ini memang dinilai menjadi salah satu tim yang punya kans untuk keluar sebagai juara. Seperti yang seorang Mark Lowe katakan, ini bukan tentang wasit, tapi tentang kita. Sebuah cara dari Kapten Persikabu itu untuk mengubah mindset jika kemenangan memang harus diperjuangkan dari tim itu sendiri. Musim terus bergulir dan pelatih silih berganti. Nama Ezra terus membersamai Persikabu untuk mengejar cita-cita para supporter meraih kejayaan Maung Bandung kembali. Kini Ezra telah digelari si supersubnya Persikabu. Pemain yang tak terlalu banyak dapat menit bermain, namun saat amanah dan tanggung jawab itu diberikan kepadanya, tak peduli hanya 15, 10, atau bahkan hanya 1 menit pun ia terus konsisten dan berjuang, yaitu berjuang untuk menjadi Maung Ezra si pembeda. Terima kasih telah menonton!